Intro Saya berada di Melbourne, libur bersama keluarga dan selama liburan ini saya menyampaikan inspirasi dari kota ini Hidup ini mayoritas waktu kita gunakan untuk bekerja Bagaimana tidak kita bekerja 8 jam sehari Kalau berangkat kerjanya 1-2 jam maka menjadi 12 jam sehari Belum lagi kegiatan di luar pekerjaan pun Aktivitas kita sering masih dalam rangka bekerja Karena itu kita hidup bahagia adalah Kalau bekerja bahagia Kalau misalnya hari minggu bahagia karena ibadah Itu hanya seminggu sekali Tapi sepanjang hari sepanjang minggu kita bekerja Bagaimana kita bisa bekerja dan bahagia Menurut saya kalau kita bisa menjalannya dengan benar Karena kalau kita tidak menjalani dengan benar Misalnya kita tidak jujur Kita korupsi Kita malah menggunakan waktu untuk pekerjaan yang lain Tidak tanggung jawab Maka itu nanti akan menghasilkan ketidakbahagiaan Jadi bagaimana bekerja dengan benar Simak serial inspirasi Bekerja dan bahagia Orang akan bahagia dalam pekerjaan Kalau dia bisa memberikan konstribusi Berdampak Sebagai contoh misalnya Anda dipanggil oleh atasan Lalu dikatakan mulai hari ini Anda duduk jam 8 sampai jam 12 di kursi ini Mau Facebook, mau internet, terserah Jam 12 sampai jam 1 Anda makan siang Jam 1 sampai jam 5 Anda kembali duduk di sini Anda tidak diberi tanggung jawab apa-apa Tidak dikasih tugas Tidak dikasih wawenang Dan akhir bulan akan digaji dengan yang sama Apakah Anda akan bahagia? Kalau Anda bahagia menurut saya Anda tidak normal ya Orang normal itu orang yang bahagia ketika dia berdampak Memberikan konstribusi Anda diberi tugas Anda diberi wawenang Anda menyelesaikan tugas itu Bahkan Anda memberikan hasil yang luar biasa Semakin berdampak, semakin berhasil Anda diberi gaji, dikasih bonus Hasil dari pekerjaan Anda Anda menikmati kebahagiaan karena Anda memberi dampak Orang yang tidak berdampak Tidak memberi kontribusi Maka seperti orang yang mau disingkirkan Dia anggap tidak ada Ya, seperti tidak ada gunanya Maka tentu dia akan gelisah Apa saya mau di PHK? Atau saya mau dipecat? Apa saya mau diberhentikan? Kok tidak dikasih wawenang apa-apa? Kebahagiaan dalam bekerja ketika orang memberikan kontribusi Melalui apa yang dilakukan Karena itu Anda bisa membangun keperibadian Anda Dengan cara terus meningkatkan kapasitas Anda Dalam berperan dan berkontribusi Caranya apapun yang diberikan kepada Anda Tugasan pada Anda Selesaikan dengan sebaik-baiknya Dengan sungguh-sungguhnya Dan ketika ada waktu yang lebih Waktu sisa dari tanggung jawab yang diserahkan kepada Anda Jangan sibuk Facebook atau internet Hal-hal yang tidak perlu Tapi bahkan Anda bisa menghadap atasan Dan minta tugas tambahan Saya sudah selesai dengan hal ini Apa tugas berikutnya? Dengan demikian maka manajemen atau perusahaan Atasan Anda akan menilai Bahwa kontribusi yang Anda berikan Dampak yang Anda berikan Itu lebih besar dari yang dibayarkan Mungkin belum arnaikan gaji Karena memang perusahaan belum punya pemasukan yang cukup Tapi seandainya akan ada pengurangan pegawai Anda pasti tidak akan yang dikurangi Seandainya ternyata perusahaan memiliki pemasukan yang lebih Anda yang diperhitungkan untuk nanya terlebih dahulu Jika akan ada promosi karena ada posisi kosong Maka siapa yang dipilih? Mereka yang memberikan konstribusi yang lebih Karena itu bangunlah keperibadi Anda Menjadi orang yang senang berkonstribusi Senang berdampak Karena ada orang yang ketika diberi tanggung jawab dan tugas yang lebih Wah mengapa sih gaji sedikit tugasnya banyak Mengeluh lalu mengembangkan sikap malas Sebaliknya kembangkanlah sikap memiliki kebahagiaan Sebagai orang yang berdampak Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Melbourne Salam dasyat luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!